Ya baik kita ke informasi berikutnya pemirsa setelah menyandang status tersangka kasus swap dana otonomi khusus Aceh tahun 2018 Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf terus menjalani pemeriksaan di gedung KPK Sementara roda pemerintahan di provinsi Aceh dijalankan wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shai yang dilantik sebagai pelaksana tugas Gubernur Sekitar pukul setengah tiga sore tersangka kasus swap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bentar Meriah Ahmadi keluar gedung KPK Ini merupakan pemeriksaan lanjutan setelah ditetapkan tersangka oleh KPK Tersangka Irwandi membantah, meminta ataupun menyuruh pemberian fee terhadap dirinya Selain itu dirinya juga menjelaskan berbagai jasa yang telah dia lakukan untuk Aceh Kelampangan pun saya ikut Ada banyak hal yang saya lakukan untuk kebaikan negeri ini Tapi ini perusahaan yang perusahaan menerima saya Saya pun tidak tahu waslinya apa Ada pengarahan dana dari Bupati Bentar Meriah katanya Ke pihak ketiga tanpa perintah saya Irwandi diduga menerima swap sejumlah 500 juta terkait pengalokasian dan penyaluran dan otonomi khusus Aceh tahun 2018 Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menunjuk Wakil Gubernur Aceh Nova Airiansyah sebagai PLT Gubernur Aceh Serta Wakil Bupati Syarkawi sebagai Pejabat Bupati Bentar Meriah Keduanya akan menjalankan fungsi pemerintahan selama Gubernur Aceh dan Bupati Bentar Meriah Menjalani proses hukum pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Pakta integritas itu yang saya sedih, saya prihatin Setiap pelantikan Bupati Wali Kota itu pada tekan pakta integritas Saya kemarin mengumpulkan Gubernur hari Senin Semua hadir di Hotel Borobudur Eh kok ya Aceh, masih saja Saya kira saya orang yang cukup intensif ya komunikasi dengan Pak Gubernur ya Beliau juga bersikeras masalah anggaran Aceh juga Yang tidak mau kompromi, yang ketat, yang efektif, yang efisien, yang fokus Sudah gitu Kok masih ada ini Nah kalau KPK sudah OTT kan tidak hitungan jam atau hari Mungkin sudah ada telahan yang cukup lama Ya kami sedih, kami prihatin ya Terpaksa begitu semalam diumumkan oleh KPK sebagai tersangka dua-duanya Ya hari ini saya sudah tekan wakil Gubernur sebagai pendapat Gubernur Kemudian wakil Bupati sebagai pendapat Bupati Sampai berkekuatan hukum tetap Terima kasih